Halo kawan sahabat punis emania kita jumpa lagi dengan channel bonggol joyo gimana kabar anda baik kan oke semoga kawan semuanya sehat walafiat dalam lindungannya amin untuk vlog video kali ini saya akan membuat vlog video tentang salah satu bahan bonsai kakas yang relatif baru ini ada permintaan kawan kemarin dari kawan subscribe untuk dibuatkan gimana ya ciri-ciri pohon kakas itu katanya begitu oke ini untuk memenuhi permintaan kawan saya tadi ini saya buatkan ini video tentang bahan bonsai kakas oke mari kita lanjut kali ini saya membuat video tidak langsung dari apa ya dari hutan ini hanya hasil bedungkelan tapi sudah keluar daunnya untuk kawan-kawan yang belum familiar tentang bahan bonsai kakas silahkan ikuti terus video ini sampai habis bahan bonsai kakas itu daun original seperti ini sebenarnya adalah dia itu pohon menjalar di hutan tapi berkayu yang sudah punya pupus merah nah ini merah daun mudanya merah menjalar tapi dia berkayu untuk yang sudah batangnya agak besar dan tua berkayu nah ini dia bahan kakas yang belum disambung masih original daunnya nah ini yang mati daunnya ini kawan seperti ini silahkan diamati ini daunnya yang agak tua seperti inilah contoh-contoh daunnya silahkan diamati ini untuk para pemburu di hutan kalau ada bahan yang ciri-cirinya seperti ini ya dongkel aja tidak kan setiap latar selamat menikmati Oke kawan gimana tadi sudah hafal betul apa belum ini ciri-ciri daunnya ciri-ciri pohonnya untuk batangnya biasanya kehitam-hitaman coklat kehitam-hitaman seperti ini bahan kakas ini dapat disambung dengan Sianci dengan Merton dan Sakura Mikro ini kawan untuk sudah ada yang dicoba itu tadi katanya berhasil Oke itulah tadi kawan liputan saya tentang bahan bonsai kakas yang masih orsinil terima kasih telah menonton video sampai habis dan akhirnya kita sudah saja perjumpaan kita dalam video kali ini jangan lupa untuk like share komen dan subscribe Terima kasih dan sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton!